Hai malam ini tanggal 4 hari Senin tanggal 4 Januari 2021 saya berada di Dusun Ngampel Desa Sengi Kecamatan Dukun di Lereng Merapi saya berada di rumah seorang seniman multitalen dia bernama Ki Ismanto seorang pematung juga seorang pelukis inilah Ismanto sobat saya saya akan berbincang-bincang tentang aktivitas dia Selamat malam Ki Ismanto ya Selamat malam apa aktivitas Anda selama kovid ini ya karena saya pematung pelukis ya matung yang lukis sekarang saya mau bertanya antara mematung dan melukis itu lebih berapa ya 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 ini lukisan saudara Kak Ismanto ini judulnya adalah apa ini judulnya pandemi-pandemi dan yang memiliki masker judulnya ya oke karena ini saya nge-vlog jadi cara pengambilan gambarnya kurang perfect ya tapi itu oke ya sebentar ya kalau ini bukan lukisan tetapi foto-foto ini adalah foto anak dari Ki Ismanto akan dan saya dekatkan ya ini bukan di sum tapi dengan teknik mendekatkan ya dan di sini anak Ki Ismanto memakai topi ini juga karya seni rupa ya seni fashion fashion ya Ki Ismanto termasuk wardrobe nya ya untuk pakaiannya ini ya ini bahan-bahan dari apa Ki alami bahan-bahan alami semua ada dari daun-daun ada dari ranting yang dirangkai sedemikian rupa dan ini sangat-sangat artistik ya bahan-bahan dari alam pun bisa digarep sedemikian rupa jadi kostum dan ini adalah lukisan Ki Ismanto wah ini agak susah karena pakai kamera depan ya ikan judulnya ikan itu penting untuk anak-anak karena mengandung omega-3 terus omega berapa lagi ya untuk kecerdasan otak Oke saya akan kembali duduk dekat sang semiman gunung ya Ki Ismanto kalau melukis dengan mematung itu sebetulnya enak mana gampang mana atau susah mana sulit mana silahkan ngobrol bicara semua enak karena itu memang karir saya dunianya ya dunia saya jadi enggak ada yang sulit begitu jadi oke ya viewer melukis dan mematung bagi dia karena dunianya dia enggak ada problem apapun gitu mengalir ya jadi seperti saudara Ismanto ini ketika dia mematung dia sangat menikmati ketika dia berkarya begitu pun ketika dia melukis barangkali begitu Ki ya betul silahkan ayo ya sama saja matung sama ngulis itu enggak ada enggak ada bedanya nari juga ini bukan Oh ya Oh ya Ki Ismanto ini dahulu pernah punya teater namanya teater godong ya ya teater godong dia membina banyak anak-anak saya juga sempat melihat ketika anak buahnya nyapa pentas ya banyak apa karya-karya teater yang dia munculkan tetapi saat ini karena apa ya situasi barangkali nanti akan dihidupkan lagi teaternya kira-kira masih hidup Oh gitu cuma aktivitasnya lagi ya enggak kemarin malam tahun baru pentas Oh ya 12 Desember pentas di mendut Oh ya kapan itu pindah di Kalarjo ya kita eksis kok berarti saya yang kurang informasi ya Mbah Untung ini karena ya tahu sendiri ya Mbah Untung kadang informasi telat tapi it's oke ya kembali ke soal lukisan Ki Ismanto ini ketika berkarya dia sekali jering ada bisa 20 kanvas satu-satu apa ini dia semacam sedang erupsi kreativitas kreativitasnya sedang seperti apa magma merapi ketika api dan inilah erupsi kreativitas yang yang masih ya ya dasar enggak usah oke oke ya oke seger kalau tidak tidak saya sudah nanya saja kalau pas warna sudah mulai finishing boleh lah biar kita api itu kan tapi disini saya melihat ya ngomong marketing juga kan ini saya menerima yuluh hahaha ini ada sekitar 20 apa spanram kanvas yang sudah di apa namanya ya saya enggak mau cerita ini dululah karena ini hanya iya masih mentah ya oke ngomong saat soal patung tempoh hari kirim patung ke Ungaran kalau tidak salah ya Iya itu pesan-pesan Solo Ungaran Solo sama Ungaran itu jadinya bareng kayaknya ya dari apa dua dua empat order itu ya Iya Iya saya tidak akan mempertanyakan soal harga patung karena ini enggak etis kalau saya tanyakan tapi inilah jalan hidup ismanto lewat patung lewat karya seni dia bisa hidup menghidupi keluarganya membahagiakan keluarganya dan hadiah bermanfaat untuk pekerja yang apa ikut ismanto ini di studionya ya ya tapi sebenarnya mereka itu masih belajar ya di sana konsepnya begitu ya betul bisa dijelaskan ya kami itu punya sanggar jadi sanggar itu untuk anak-anak yang drop out sekolah terutama mereka biar bisa belajar di tempat saya untuk belajar entah itu seni rupa entah lukis atau patung kerajinan ngukir atau membuat batik atau apa kami bisa dan kami tidak membuat biaya untuk mereka yang belajar biar ini kan untuk mengisi hidup saja sebab kami bisa berbagi artinya itu beramal lewat seni mungkin begitu betul lewat karya ya ya kami berkarya untuk orang lain bisa berkarya ya akhirnya mereka bisa menunjang sisi ekonomi untuk keluarganya Oke dan tampak di sana ada sebentar supaya ada lukisannya Ibu Megawati ya kayaknya ya mana itu sebentar ini karena ini nge-vlog ya jadi wah wah ya sudah nanti enggak usah ya ada lukisan Ibu Megawati tahun berapa itu di 97 97 udah lama juga ya ya ini bisa melihat apa warnanya masih warna sederhana sederhana dalam kalau lukisannya bagus ya tapi catnya kayaknya masih cat-cat Meris Oh ya ya Meris waktu itu berbeda dengan sekarang kan catnya mahal-mahal ya karena juga sudah beliau satu ini Biola satu ini sudah banyak duit ya oke barangkali ini apa Merapi ini kan ada gejala-gejala mau erupsi jadi banyak pengungsi yang di apa dievakuasi atau diungsikan ke ada yang kentiyangan ke Banyurojo ke ngeracek ya yang terakhir saya ketahui warga dari peningar diungsikan lagi ke keraja besok kayaknya dari babatan satu dan dua juga mau diungsikan ke Banyurojo pesan-pesan untuk pengungsi apa kira-kira pesan-pesan moral pesan apa ya pesan saya tidak hanya untuk pengungsi untuk pejabat ya karena Oh ya pengalaman saya tahun 2010 ya Oh para pemegang kekuasaan itu tidak memperhatikan sekolah ya sekarang saja merasa atau memperhatikan mereka tohnya itu memang ada anggaran untuk bencana itu pasti ada anggaran lalu hanya untuk memberikan saja jadi itu hal yang biasa sebetulnya seperti saya yang lukis lukisan saya jual dapat uang itu biasa jadi bagi saya untuk pengungsi ya yang pasti karena ini juga masa-masa pandemi harapannya ya supaya jaga jarak tetap pakai masker dan ya jaga kesehatan ya untuk makan cuci tangan itu tentunya pasti jadi biar enggak menghindar dari gunung tapi mendekati virus Corona kan kita tidak bisa kita harus hati-hati banget jadi ya kalau di lereng merapi itu ancamanya ada 21 COVID-19 yang kedua adalah kebencanaan ya merapi ini lebih berat daripada yang ada di kota-kota saya pikir begitu ya kia jadi ya saya pikir orang di lereng-lereng gunung tuh harus sabar harus tawakal harus tetap selalu waspada ketika warga lereng-lereng merapi belum yang belum yang mengungsi ya itu saja ya mungkin obrolan kita ya atau barangkali Ki Ismanto mau menambahkan enggak itu saja terima kasih Oke viewer itu saja obrolan saya dengan Ki Ismanto ya sahabat dekat saya obrolan yang semoga ada manfaatnya itu saja salam dari Mbah Untung terima kasih terima kasih